Oke Max Bruce, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Juli 2023, aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya, di sini STS Rekom isinya adalah stock pick saham, swing OTT, PSGP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini adalah itu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya, saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan teman-teman ya, menu gorengan juga ada menunya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, langsung jawab peri saya aja ya, kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke feed-nya teman-teman. Sembuk Mas Bro, yang menurut kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas pertanyaan lagi. Bang, lu kan sering tuh nyebut saham-saham yang diskon, saham diskon nggak, saham diskon. Nah, ciri-ciri saham diskon itu gimana? Untuk swing trading saham, untuk swing. Saham diskon untuk swing ya, saya nggak ngomong saham diskon buat investasi, karena saya nggak perkomenten buat ngomong investasi gitu. Karena saya memang dari dulu, dari tahun 2019-2018 itu nge-swing doang. Jarang banget untuk melakukan investasi. Ada sih pernah investasi sampai 2 tahunan itu di saham Metrodata atau MTDL. Itu saya pernah lakukan, tapi ya cuma itu doang gitu. Nah, gini, ciri-ciri saham diskon untuk swing. Nah, swing itu waktunya itu kurang dari 3 bulan, atau sekitaran maksimal 1 kuartal. Nah, itu kalau kita ngomong swing, teman-teman. Jadi, waktu swing itu sekitaran ya 3 hari sampai 3 bulan. Nah, kalau 3 hari, kalau seminggu itu swing pendek, sebulan swing medium, kalau 3 bulan swing panjang. Seperti itu, guys, ya. Nah, ciri-ciri saham diskon untuk swing. Gini, yang pertama teman-teman lihat laporan keuangannya. Dan di sini saya nyontohin pakai e-pod ya. Kalau di sekitar selain juga ada. Di stock bid juga ada, di MNC juga ada gitu. Nah, karena saya kebiasaan pakai ini, saya contohin pakai ini, teman-teman. Nah, ciri-ciri saham diskon. Yang pertama adalah, saat harganya sahamnya turun. Nah, saya contoh BTPS ya. Kalau BTPS karena saya udah praktekin ini dan berhasil gitu ya. Sahamnya turun. Kita lihat di sini. Ya, BTPS itu sejak awal tahun itu drop ya. Dari harga 2.600-an dan ini sempat nyentuh ke 1.800. Kan drop. Hampir separoh gitu ya. Nah, itu ciri yang pertama. Nah, itu sahamnya itu turun. Itu udah pasti ya. Nama kita nyari diskon berarti nyari saham yang turun gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman. Ekuitasnya stabil atau apa namanya? Naik. Stabil atau naik? Nah, contohnya saat sahamnya turun, ekuitasnya stabil atau naik? Nah, contohnya di BTPS ini, ekuitasnya naik. Kita ngomong yang 12M 2022 dan 12M 2021 yang udah lengkap ya. Waktu itu saya juga belinya patokannya ini soalnya. Yang ini belum muncul waktu itu. Nah, ini guys ya. Di sini dari 7T ke 8T. Artinya naik ekuitasnya. Sahamnya turun, ekuitas naik. Nah, itu ciri yang kedua. Terus ciri yang ketiga, profitnya stabil atau naik? Nah, kalau yang di ases kemarin, itu profitnya turun tapi sedikit. Rp masih stabil profit. Nah, kalau BTPS ini malah justru naik. Jadi malah lebih yakin lagi gitu kan ya. Kalau di BTPS. Justru malah saya itu, keyakinan saya naik itu BTPS bukan ases. Tapi nyatanya ases yang cuan lebih gede persentasenya. Tapi porsinya, saya belinya lebih gede BTPS. Karena di BTPS ini, lebih, syarat-syaratnya lebih masuk. Tapi persentase cuannya enggak segeri ases. Tapi ya enggak apa-apa. Kita kan beli sesuai dengan keyakinan gitu ya. Nah, untuk apa namanya, net profitnya naik. Justru sih BTPS stabil atau naik. Nah, itu ciri yang ketiga. Terus, ciri yang keempat, Mas Moro melihat pair. Pairnya turun. Pairnya turun. Jadi, harga sahamnya turun, ekuitasnya stabil atau naik, profitnya stabil atau naik. Terus, untuk pairnya turun. Nah, itu diskon. Ciri yang keempat. Terus, ciri yang kelima adalah, ROE-nya stabil atau naik. Nah, itu dia guys. Ada lima ciri saham diskon buat swing. Jadi, Mas Moro bisa lihat-lihat ini. Kalau kita lihat BTPS, juga ROE-nya stabil. Malah naik ROE-nya guys. Dari 20% ke 21%. Jadi, makanya ini yang menyebabkan saya yakin banget beli BTPS. Waktu itu saya sering banget nyebutin BTPS kan seperti itu. Jadi, itu Mas Bro. Ciri-cirinya lihatin di situ. Jadi, gimana cara screenernya? Ya, lihat satu-satu. Lihat satu-satu. Kalau sih ngelihatin satu-satu. Kalau ini kan udah dirangkumin ya sama sekuritas ya. Kalau teman-teman itu ada waktu lagi, Mas Bro bisa baca laporan keuangannya ya. Kayak Pak Teguh, kayak investor-investor yang lain. Kalau saya sih lebih baca ke rangkuman dari sekuritas. Dan biasanya ini benar. Kalau ada yang nggak benar, biasanya saya cross-check lagi seperti itu. Dan kalau wajar seperti ini, ya benar teman-teman. Jadi, istilahnya itulah Mas Bro ya. Kalau mau nyari sahab diskon itu cuma 5 kriteria itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!